5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Yang ada di tema 1 subtema 3 tentang kalimat perintah Nah kita mau belajar nih, apa sih kalimat perintah itu? Mari kita belajar dengan penuh semangat Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah Di sini ada percakapan antara Udin dan ibunya Mari kita simak percakapan mereka Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din Kata ibu Baik bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun Bawalah tempat bekalmu kembali Nah ini percakapan antara Udin dan ibunya Ibunya menyuruh Udin untuk membagi bekalnya Dan membawa tempat bekalnya kembali Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah Kalimat perintah itu artinya apa ya adik-adik? Nah kita akan tahu nih apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan Untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita Jadi kalimat perintah itu kita ucapkan Ketika kita memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu Kalimat perintah biasanya ada kata perintah Yang diakhiri dengan katakan atau lah Jadi kalimat perintah itu ada kata perintahnya Yang diakhiri katakan atau lah Contohnya tutuplah, matikan, naiklah Nah itu adalah contoh kata perintah yang diakhiri dengan katakan atau lah Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru Jadi adik-adik kalau kalian menuliskan kalimat perintah di buku kalian Itu harus diakhiri dengan tanda seru Mengucapkan kalimat perintah kepada orang lain Itu harus diucapkan dengan sopan Bisa juga dilengkapi dengan kata Tolong ya Tolong bukakan pintu itu Nah itu lebih sopan adik-adik Contoh kalimat perintah disini adalah Bacalah buku itu Nah ketika kakak citra tuliskan Maka disini harus Diakhiri dengan tanda seru Tolong ambilkan boneka itu Matikan lampu itu Tolong tutup pintu itu Rini Bukalah bekalmu itu Doni Ini adalah contoh dari kalimat perintah Nah sekarang coba adik-adik membuat kalimat perintah Dengan kata-kata berikut ini Yang pertama bawakan Bisa bawakan tas itu Tutuplah Tutuplah pintu kelasmu Jagalah Ya adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata jagalah nih Jagalah kebersihan Matikan Matikan lampu itu Doni Sapukan Sapukan Ruangan ini ya Ria Nah ini bisa kalian buat nih Kata yang lain Makanlah Kerjakan Bukakan Buangkan Nah coba adik-adik buat kalimat dengan kata perintah ini Bacalah kalimat perintah di bawah ini Dan lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah Nah Kak Citra punya disini adalah kalimat yang belum dilengkapi dengan kata perintah Contohnya nomor satu Titik-tik-tik ke kelas setelah bel berbunyi Kira-kira apa ya kata perintah yang cocok untuk soal nomor satu ini Ya yang cocok adalah Masuklah Nah masuklah ke kelas setelah bel berbunyi Lalu soal yang kedua Titik-tik kebersihan kelas Apa kata perintah yang cocok nih adik-adik Jagalah Nah jagalah kebersihan kelas Kalimat perintah yang ketiga Titik-tik pintu setelah masuk ke dalam ruangan Apa yang harus kalian lakukan setelah masuk ke dalam ruangan nih Ya kalimat perintah yang bisa kalian ucapkan disini adalah Tutuplah Yang keempat Titik-tik buku-buku dirah agar terlihat rapi Bisa tatalah Bisa susunlah Rapikan Juga bisa adik-adik Yang kelima Titik-tik sampah pada tempatnya Ya buanglah sampah pada tempatnya Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas Perhatikan gambar di bawah ini Apa yang dilakukan oleh para siswa Ya mereka sedang bergotong royong melakukan piket kelas Membersihkan kelas mereka Udin menjadi ketua kelas Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyari Nah disini ada percakapan Udin dan teman-temannya Udin berkata Teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Siti menjawab Siap Din aku akan menyapu Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih Kata Edo Aku akan membereskan lemari buku Kata Beni Udin lalu berkata Terima kasih teman-teman Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Ayo adik-adik coba adik-adik lihat Apakah ada kalimat perintah? Ya ada adik-adik Mana kalimat perintahnya? Ini yang pertama Teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Disini ada kata Bersihkanlah Lalu diakhiri dengan tanda seru Itu adalah kalimat perintah Udin dan teman-teman Sedang membersihkan kelas mereka Tadi Udin berkata Teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Nah kita akan belajar Arti kalimat perintah yang Udin ucapkan Apa yang Udin ucapkan? Udin memerintah teman-temannya Untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas Itu adalah arti dari kalimat perintah yang diucapkan Udin Berikutnya ada kalimat seperti ini adik-adik Bukakan pintu itu Andi Kata Bu Guru Kira-kira artinya apa ya kalimat perintah di atas? Siapa yang mengucapkan kalimat perintah? Andi atau Bu Guru? Ya Bu Guru Bu Guru memerintahkan kepada siapa? Kepada Andi Untuk apa? Membukakan pintu itu Jadi arti kalimat perintahnya adalah Bu Guru memerintahkan Andi Untuk membukakan pintu Contoh berikutnya Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin Kata Ibu Arti kalimat perintah di atas adalah Ayo siapa dulu yang memerintah nih? Ya yang memerintah adalah Ibu Ibu memerintah siapa? Udin Untuk apa? Berbagi bekal dengan teman-temannya Maka arti kalimat perintah di atas adalah Ibu memerintahkan Udin Untuk membagi bekalnya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan Bacalah teks percakapan di bawah ini Bu Guru bertanya Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Di sini ada kalimat perintah yaitu Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Nah adik-adik harus perhatikan bahwa Ada kata perintah acungkan Dan diakhiri dengan tanda seru nih dalam kalimat perintah ini Pada saat upacara Pemimpin upacara itu mengucapkan kalimat perintah loh adik-adik Ayo kalian yang di sekolah mengikuti upacara Pasti sering mendengarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin upacara Apa saja ya kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara? Ya contohnya adalah Kalimat perintahnya adalah Siap, keruk Nah itu termasuk kalimat perintah adik-adik Lalu hormat, keruk Istirahat di tempat, keruk Luruskan Nah itu termasuk dalam kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Dan apa manfaat perintah tersebut? Nah disini ada kalimat perintah yang diucapkan oleh pak guru olahraga Pak guru berkata Lakukan pendinginan setelah berolahraga Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuhmu Ini adalah contoh kalimat yang diucapkan oleh guru olahraga Nah masing-masing kalimat perintah itu pasti ada manfaatnya bagi kita Contoh disini Kalimat perintah Rajinlah belajar Kata bu guru Nah disini manfaatnya itu apa sih dari kalimat perintah ini Ketika kita disuruh rajin belajar Nah manfaatnya kita akan menjadi anak yang pintar Karena kita diperintah untuk rajin belajar Lalu contoh berikutnya ada kalimat perintah Jagalah kebersihan kelas Apa manfaatnya dari menjaga kebersihan kelas Oh manfaatnya kelas kita menjadi bersih Kita menjadi nyaman untuk belajar Itu adalah manfaat dari kalimat perintah Tuliskan atau coba ucapkan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru Atau diberi akhiran lah dan kan Nah disini ada gambar Kira-kira kalimat perintah yang cocok dengan gambar ini apa adik-adik Ya kalian bisa hapuslah papan tulis itu Bersihkan meja itu Bersihkan kelas itu Itu juga bisa adik-adik Lalu gambar yang kedua Kira-kira kalimat perintah yang cocok apa ya adik-adik Ya sapulah kelasmu Buanglah sampah di tempat sampah Itu contoh kalimat perintah yang sesuai dengan gambar yang ada Satu lagi contoh untuk adik-adik semuanya Jika gambar ini kira-kira kalimat perintahnya apa adik-adik Ya masuklah ke dalam kelas Nah ini contoh kalimat perintah berdasarkan gambar yang kita amati Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Di tema 2 subtema 3 tentang kalimat perintah Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!